Mark Marquez sangat ingin dua gelar juara dunia lagi untuk tinggalkan Valentino Rossi. Mantan pembalap MotoGP Alex Hoffman memberikan analisis tentang apa yang ia harapkan. Akan menjadi salah satu tim terkuat yang pernah dimiliki Ducati pada kejuaraan dunia. Ekspektasi untuk melihat Francesco Bagnaia dan Mark Marquez di garasi yang sama dan melihat bagaimana hal-hal akan berkembang semakin meningkat. Tampaknya pembalap Spanyol itu sudah membuka jalan untuk musim mendatang. Dalam wawancara eksklusif untuk motorsporttotal.com, Hoffman menganalisis duel yang telah lama ditunggu-tunggu ini dan menunjukkan bahwa Marquez bersedia mengalahkan Valentino Rossi. Meskipun Bagnaia tidak akan memberi kemudahan. Ini adalah tim Ducati terkuat yang pernah kita miliki. Mark mengingatkan saya kepada Valentino saat itu, kata Hoffman dilansir dari Motosan. Yatoli Yusnaimana membuat langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Kemungkinan berakhir harmonis sangat rendah. Pria asal Jerman itu mengenal manajer umum Ducati, Gigi Daligna, dengan baik dari masa lalu mereka. Saya tahu betapa bersangkut-paut cara berpikirnya, karena itu ia mengakui bahwa pilihan Marquez alih-alih, Jorge. Martin sama sekali tidak mengejutkannya, ujar Hoffman. Sudah bisa diduga bahwa ia menginginkan Mark di timnya, cara berpikirnya di level teknis sama tidak fleksibelnya dengan Mark di lintasan balang. Jika Bagnaya menang musim depan, melawan rival utamanya dengan skor yang sama, ia pasti akan meraih status teratas pada MotoGP, meskipun Hoffman tidak yakin ia memiliki karisma yang diperlukan. Dia terlalu manis untuk olahraga ini. Untuk dianggap sebagai pahlawan sejati, ia membutuhkan karisma Valentino Rossi, Marco Simoncelli, atau ketangguhan Mark, tetapi ia tidak memilikinya, tutur Hoffman. Ia adalah salah satu pembalap yang paling sopan. Secara tidak sadar, Anda memperhitungkan hal itu dan bertanya-tanya apakah dia tidak sehebat itu dan hanya menang sesekali berkat motornya. selesai mengambil, sepuluhwa kepercayaan mereka, semakin dostup ini, ya, sepuluhnya tidak. Anda terpastil, tidak terpastil, sepuluh kehilangan pembalap kecakaian kemudian pelangganan. Setelah berkara untuk pemipakan kecumaan. Jika kamu datang kecumaan berkara kecumaan? Saya dianggap tentang berbeda. karena itu merupakan percumaan. Peko benar-benar setara dengan para pembalap hebat, ujarnya menegaskan. Salah satu pembalap yang sangat memahami apa artinya bertarung dengan Mark Marquez dan dapat memberi bagnaya beberapa nasihat adalah Valentino Rossi. Peko memiliki banyak kesabaran, tetapi dia juga bisa meledak. Ada situasi di mana dia jelas ingin menunjukkan bahwa dialah bosnya. Portimao adalah salah satu situasi tersebut, ucap Hoffman. Namun Marquez masih haus akan gelar. Semangat kompetitifnya tidak pernah hilang. Jika iya, dia pasti tidak akan berjuang keras untuk kembali ke puncak. Namun dia tidak bisa lagi berjudi terlalu banyak terjadi dengan lengannya, atau dia bisa kehilangan segalanya. Mark sangat menginginkan dua gelar dunia lagi untuk menyalip Valentino Rossi yang hebat dalam statistik, kata Hoffman. Dia harus lebih banyak menghitung daripada yang dia lakukan lima tahun lalu ketika dia menginginkan kesuksesan dengan segala cara. Saya akan mengatakan bahwa dia memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan gelar dunia tahun depan. Sangat bagus untuk kejuaraan karena kami hanya memiliki tiga pabrikan Ducati tahun depan, ucap pria 44 tahun tersebut. itu sedikit berbeda. In general, saya rasa...